Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan bahas tentang mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 notice pemberitahuan notice merupakan salah satu jenis short functional text yang berisi informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan gambar tanda simbol untuk memberikan informasi instruksi atau peringatan kepada publik dan biasanya berbentuk rambu-rambu tujuannya to give instruction memberikan instruksi atau to instruct people to do something instruksikan orang-orang melakukan sesuatu to give information atau to inform people about something to give direction memberikan arahan atau petunjuk to ask people to do something meminta orang melakukan sesuatu to advise to suggest to recommend people about something to remind people about something mengatakan orang-orang tentang sesuatu to warn atau to give warning to bend to forbid to prohibit people melarang orang to do something melakukan sesuatu kita ke latihan biasanya kalau ada notice pertanyaannya tentang tempat yang cocok yang pertama bisa dengan pertanyaan where will we find this notice dimana kita akan menemukan notice ini pertanyaannya bisa tidak seperti ini bisa bermacam-macam tapi intinya tentang tempatnya yang kedua what does the notice mean apa maksud notice tersebut maksud dari notice pertanyaannya juga bisa bervariasi tapi tentang maksud dari si notice contoh disini ada notice tentang ini welcome to our school visitors must register in the front office drugs and weapons are prohibited pertanyaan pertama where will we find this notice kita akan langsung jelas tahu karena disini ada ada kalimat welcome to our school jelas kita akan menemukan di sekolah khususnya atau lebih tepatnya di depan sekolah bisa di gerbang atau bisa juga di pintu yang kedua what does the notice mean apa maksud notice ini kita bisa lihat disini visitor must register in the front office drugs and weapons are prohibited jadi kalau masuk ke sekolah ini harus mengisi atau mendaftar dulu mengisi buku tamu dan sebagainya different office di lebih di depan dan tidak kita boleh membuat drugs ataupun weapons narkoba dan senjata tajam seperti itu lanjut kita ke contoh berikutnya notice keep area clean jaga tempat ini versi kira-kira tempat yang bisa kita temui dari notice ini ya bermacam-macam bisa di ruangan bisa di kantor bisa di masjid mungkin bisa di tempat umum macam-macam ini sangat umum terus pertanyaan kedua what does the notice mean apa maksud notice ini ini berarti kita harus keep area clean keep menjaga area ini tetap clean bersih contoh yang kedua notice dear valued customers hand sanitizer atau stock the management dari kata-kata ini kita bisa simpulkan kemungkinan besar ada di toko pertokohan mal atau warung-warung yang menjual hand sanitizer gitu ya pertanyaan kedua what does the notice mean apa maksud dari notice ini maksudnya adalah untuk mengingatkan pada customer hand sanitizer nya auto stock habis jadi yang butuh hand sanitizer tidak perlu repot-repot masuk ke toko karena sudah jelas hand sanitizer nya habis lanjut quarantine outbreak alert where will we find this notice dimana kita akan bisa menekan atas ini ada kata karantin ada outbreak alert ini bagi yang mungkin tidak tahu artinya outbreak akan kesulitan makanya kita belum berbanyak software berinya outbreak adalah pandemi atau wabah alat peringatan kemungkinan kurantin karantina kemungkinan bisa ditemukan di sebuah ruangan depan ruangan untuk karantina jadi rumah sakit atau mungkin tempat-tempat lain yang untuk karantina Corona atau pandemi lain semoga Corona cepat berlalu ya amin what does the notice mean apa maksud untuk notice ini maksudnya adalah peringatan ini adalah tempat karantina sebuah wabah penyakit jadi dilarang untuk mendekat maksudnya seperti lanjut physical distancing ada sebuah gambar gambar 2 orang yang physical distancing ada bundar-bundar sangat jelas where will we find this notice dimana kita akan menekan notice ini kemungkinan ya paling besar di tempat-tempat umum di semua tempat maksudnya di tempat umum bisa di sekolah di kantor di eh terminal dimanapun what does the notice mean apa maksud dari notice ini maksudnya sudah sangat jelas physical distancing jaga jarak dari orang lain so it means we need to keep our physical distancing from others kita harus menjaga jarak dari orang lain in order to avoid the Corona disease infection untuk menghindari infeksi penyakit Corona yang dimaksud disini ya sekali lagi kita sangat berharap semoga Corona akan cepat berlalu dan semuanya kembali normal tidak ada penyakit tidak ada kegerisahan warga masyarakat amin itu saja yang bisa kita bahas hari ini silahkan kembangkan lagi bahasa Inggrisnya semoga bermanfaat mohon maaf oleh banyak perkurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih